Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sufi Bupati Ciamis Herdiat Sunaria membuka secara resmi musyawarah kerja cabang atau muskir cab ke 1 pengurus cabang Nahdottul Ulama Kabupaten Ciamis tahun 2022 pada Sabtu 29 Januari 2022 Raditubillahi Rabbah Wabilislamidina Wabisayidina Muhammadin Nabiya wa Rasulah Wabinahdotil ulama'i jam'iyata wa nidoma Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darum Ulama Arif Imbanagara tersebut mengusung tema NU Mandiri bermastabat menuju satu abad Dalam sambutannya Bupati Ciamis menyampaikan saat ini yang menjadi panutan bagi masyarakat ada dua yakni umaro dan ulama sehingga sudah seharusnya ulama dan umaro bersatu dalam memajukan umat siang hari ini kita dapat berkumpul Oleh karenanya Bupati berharap para ulama harus tetap menjadi panutan bagi masyarakat di Tatargaluh Ciamis Ulama, umaro, serta masyarakat harus bersatu untuk memajukan Ciamis agar lebih maju dan berkembang Menurutnya, maju dan berkembangnya suatu daerah tergantung pada kondusif atau tidaknya daerah tersebut Selanjutnya, Bupati menunturkan muskelcap PCNU ke-1 ini merupakan perencanaan serta langkah-langkah yang kemudian akan melahirkan ide, gagasan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Sementara itu, Ketua Pelaksana Muskelcap Kiai Haji Ahmad Aus Abdul Aziz mengatakan Tujuan dari Muskelcap ini untuk konsolidasi dan koordinasi struktural organisasi dalam membangun kebersamaan yang kuat dan utuh di seluruh level kepengurusan Nahdotul Ulama Muskelcap adalah amanat organisasi untuk menyusun program kerja ke depan menentukan prioritas program kerja Selain itu, para peserta muskelcap akan menyerap masukan dari panelis diskusi dari stakeholder pembangunan di Kabupaten Ciamis Kita memiliki ada 18 lembaga hampir serata dengan pemerintahan kayak kementerian kayak kepresidenan gitu atau di Kabupaten Bupati dengan dinas-dinasnya Nah ini di NU juga tidak kurang dari 18 lembaga yang menangani secara spesifik berkenaan dengan tugas utama masing-masing yang tentu saja penjabaran dari tema utama tadi itu termasuk yang paling utama, sesuai Pak Yemila disampaikan itu urusan penguatan akidah Al-Sundara Wajama bahwa kita punya tanggung jawab besar bahwa dengan keutuhan, kekuatan, akidah yang satu yang paripurna bisa dipahami bersama-sama oleh semua rakyat masyarakat maka insya Allah tidak ada yang namanya keterceceran umat yang menjadi bagian-bagian yang tidak diharapkan Insya Allah kalau semuanya akidahnya sama Insya Allah ini menjadi kekuatan utama menjadi ukuah bukan hanya ukuah insania saja tapi ukuah dinia bukan Islam saja tapi untuk agama-agama lain pun yang kedua tentu saja menjadi ukuah watonia ukuah baradiah urusan ukuah yang namanya kekabupaten Siamisan ini insya Allah menjadi bagian dari apa yang menjadi cita-cita bisa berhasil bersama-sama yang ketiga tentu saja selain berkenaan dengan ukuah tentu saja penguatan ekonomi umat penguatan ekonomi keluarga termasuk pengurus ini bagaimanapun menjadi bagian utama juga bagaimana mau kita berimpak bersodakok kalau kitanya dalam kondisi walurot Kiai Ajengan sekarang saatnya bukan hanya memberikan ceramah-ceramah untuk mengajak impak bersodakok dengan lisan tapi Kiai dan ulama ke depan dari saat ini tentu saja harus mendirik contoh dan memberikan cerita lo dan untuk selalu beramasalah melalui impak dan sodakoknya karena mesti Kiai juga harus kaya harus punya kemauan nah ini yang menjadi bagian sehingga ini mesti dipikirkan di muka resab ini bagaimana ulama para Kiai termasuk pengurus ekonominya kuat apalagi ekonominya umat kalau pengurus dan ulama tokoh-tokoh ekonominya kuat dan punya kesalahan maka rakyatnya juga menjadikan bagian dari apa mendapatkan timbal balik lah secara langsung akan menjadikan sejahtera juga masyarakat yang ke empat tentu saja yang perlu untuk diperkuat adalah urusan urusan struktural penguatan kelembagaan nah ini yang mesti harus kita terus diperkuat dibenahi sampai struktur yang paling bawah agar komunikasi koordinasi apapun yang ada berkembangan di Kabupaten Ciamis bisa segera tersampaikan dan tersosialisikan yang akhirnya tidak ada permasalahan di lapangan yang kelima tentu saja penguatan SDM sumber daya manusia kita sudah tidak diragukan lagi bahwa NU berbasis pesantren dan pesantren tentu saja di Ciamis bukan satu dua ratusan itu luar biasa tapi untuk penguatan sumber daya berkenaan dengan urusan umum tentu saja selain berbagai pesantren sekarang sudah membuka diri dengan pendidikan-pendidikan korma lainnya maka kedepan juga harus kita kuatkan dengan lembaga-lembaga khusus yang berkenaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia kalau di Ciamis belum punya perguruan tinggi insya Allah ke depan di Ciamis punya perguruan tinggi termasuk kesehatan ini tanpa adanya kesehatan masyarakat pengurus nah ini apa yang menjadi cita-cita bisa berhasil maka dari itu kita juga berupaya dan mempersiapkan bahwa PCNU Kabupaten Ciamis memiliki rumah sakit sendiri dikatakannya NU senantiasa bersinergi dengan gerak pembangunan di Kabupaten Ciamis sebagai salah satu organisasi yang berbasis umat nahdiyin dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pengukuhan 18 lembaga PCNU dan penyerahan gocis atau gerakan koin NU Ciamis dari lazisnu kepada Bupati Ciamis Terut hadir dalam acara tersebut para unsur Falkopimda pimpinan SKPD terkait Sekretaris PWNU Jawa Barat Ketua PCNU Ciamis pimpinan pondok pesantin Darul Ma'arif pengurus PCNU Ciamis para tokoh ulama dan tokoh masyarakat Demikian pengasufi mengambarkan Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!